Beginilah suasana puluhan warga Kelurahan Serua, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Mereka antri untuk menerima bantuan sebesar 600 ribu rupiah per keluarga. Warga yang mendapat bantuan hanya menyertakan kartu keluarga, KTP, dan surat keterangan dari RT setempat. Bantuan diberikan lewat BJB, kemudian data penerima bantuan diverifikasi oleh bank, baru warga mendapat uang 600 ribu rupiah. Ada pendustribusian sekitar 60 kepala keluarga menerima bansol sebesar 600 ribu. Jadi proses administrasi tadi di aula, sekarang ini sedang proses pencairan. Dari 60 yang kita ajukan sementara turun, baru hadir sekitar 58, jadi dua orang belum hadir. Untuk besok juga 60 lagi, Pak. Sementara berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di salah satu kecamatan yakni Negla Sari, Kota Tangerang. Di wilayah ini justru pemerintah disibukan oleh proses pendataan ulang, karena terjadi tumpang tindih data penerima bantuan, sehingga kondisi ini menjadi proses pencairan terhambat. Gimana ya dari suami kalau ada kita makan? Kalau enggak ya udah, orang yang begini-begitu enggak boleh sih. Suaminya kerja apa? Itu parkir di Mayang, udah enggak parkir, kenapa? Sepiran yang seperak-dua perak dikumpul. Kayaknya udah dapat dengar di TV, ma. Tapi ke sini mah enggak ada, Pak. Atau gimana? Ya udah, kita masih mau ngomel-ngomel. Enggak kan? Kapan kali mendapat? Begitu paling juga berdoa. Sangat berharap ya, Bu? Iya, bisa jadi begitu. Nih, 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 sama saya begini. Hingga saat ini, pemerintah kecamatan Negeri Sari Kota Tangerang masih menerjunkan sejumlah petugas untuk rumah-rumah warga yang melakukan verifikasi. Moria Senianota melaporkan untuk JTV Network.